Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya Amin Ya Rufbal Alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Tias, itulah nama panggilanku Selain nonton, hobi aku adalah memancing Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah Dimana rumah aku sekitar 100 meter dari rel kereta api Rel tersebut kerap sekali memakan korban tabrakan hampir setiap tahunnya Aku seringkali melihat kejadian tabrakan Menolong korban yang kecelakaan Hingga mengumpulkan beberapa daging-daging korban Potongan badan dari korban yang tewas kecelakaan Rel kereta api angker itulah yang hampir setiap orang di desa aku menyebut Dari batas kali ke kali lainnya Di sepanjang rel itulah tempat yang paling sering orang-orang lihat penampakan Dari mulai penampakan wanita berwajah rusak Kepala menggelinding Seorang penampakan anak kecil menangis Penampakan dua orang laki-laki yang minta tolong Hingga penampakan nenek tua pencari kayu Di tempat tersebut banyak juga orang-orang yang lewat disitu Sebagai jalan pintas Jalan menuju desa pun belum diberikan palang pintu rel kereta api Hingga sering terjadi kecelakaan Dari seorang wanita muda yang hancur tertabrak Anak kecil main layangan Supporter bola yang jatuh dari kereta Orang pacaran yang mati tertabrak Hingga paman aku sendiri pernah meninggal kecelakaan kereta api disitu Siang itu aku dapat kabar Kalau ada saudara aku yang meninggal Ya, saudara aku tinggal berdekatan dengan desa aku Kebetulan rumah saudara aku hanya 3 meter dari rel kereta api Aku pun bergegas untuk membantu pemakaman saudaraku Seperti biasa Pada umumnya setiap ada orang yang meninggal Pasti diadakan pengajian Di pengajian itu aku mewakili bapakku yang sibuk bekerja Pengajian itu diadakan setiap habis isya Sekitar jam 8an lah Dan aku pun membantu dalam persiapan pengajian tersebut Terkadang aku pun harus pulang malam Aku gak bisa nginep karena aku besoknya kuliah Hingga pada suatu malam Jam sudah menunjukkan hampir 12 malam Aku keasikan ngobrol dengan saudara-saudara aku yang berkumpul disitu Tadinya aku pengen pulang agak sorean Cuma karena gak enak dengan saudara aku Buat minta izin untuk pulang Karena lagi asik ngobrol Hingga pada suasana saudara-saudaraku Udah mulai jenuh dengan obrolannya Aku pun meminta izin untuk pulang Untuk perjalanan pulang aku bisa melewati jalan di kampung Dengan berjalan kaki sekitar 1 jam Akan tetapi kalau lewat rel kereta api Aku bisa nyampe 20 menitan Karena aku udah berat banget matanya Dan pengen cepet pulang Aku pun memutuskan untuk lewat rel tersebut Sebenarnya aku udah terbiasa Melewati rel tersebut Walaupun hanya terkadang pada sore hari Ataupun siang hari Karena masih banyak warga yang beraktivitas Ataupun orang yang mencari rumput Untuk pakan ternaknya Dan suatu kejadian aneh pun terjadi Malam itu begitu sepi Gak seperti biasanya Karena mungkin sudah larut malam Ditambah lagi dinginnya malam itu Aku sedikit merasakan takut Hanya suara jangkrik yang menemani langkahku Jalan kaki Hingga akhirnya di tengah perjalanan pulang Aku melihat seorang wanita Yang jongkok dengan rambut terurai Dan kepala menunduk Aku gak terlalu mengamati Pada waktu itu aku hampir berpikir Mungkin itu warga kampung yang BAB Di sekitaran rel Karena hampir warga disana Gak punya WC Setelah aku melewati si wanita itu Dengan sedikit rasa penasaran Aku menengok ke samping Aku dengan si wanita itu Berjarak sekitar 3 meteran Sepertinya aku gak kenal Tapi kayak gak asing Bisikku dalam hati Biasa dalam perjalanan di rel kereta api Aku harus selalu waspada Menengok belakang Karena takutnya ada kereta api yang lewat Kenapa kok si cewek poker gak di tempat biasa orang poker Biasanya warga disitu Biasa poker di bandaran pondasi samping rel Setelah aku menengok Si wanita itu masih di tempat dia jongkok Tapi sedikit mengangkat badannya Dan aku pun dengan pandangan tajam Melihat badan itu Baju itu kayak aku pernah lihat Baru setelah aku berjalan kurang lebih 5 meteran Aku coba tengok lagi Sambil menengok ke belakang rel Mungkin aja kereta api akan lewat Ternyata si cewek itu mengangkat wajahnya Dengan agak sedikit membusungkan dadanya Apa yang aku lihat Adalah wajah dengan penuh darah Rusak Mata yang hampir keluar Dan kaki si wanita itu gak ada Seketika itu badan aku seperti kayak gak ada tulangnya Jantungku kayak mau copot Lemas Dan sangat berat Buat aku untuk melangkah Apalagi lari Dan akhirnya dengan sisa tenaga Dan yang tadinya mata berat Karena mengantuk Jadi melotot Dengan langkah susah payah Sambil aku di tempat Dimana jalan menuju desa rumahku Dan beberapa menit kemudian Aku melihat lampu jalan Udah kelihatan jelas Itu tandanya aku udah deket Dengan jalan menuju rumah Aku lanjut melangkahkan kaki Dengan cepat Untung aja Aku gak pingsan di tengah rel Bisa mati ketabrak aku Setelah aku sampai ke rumah Tetap aja Kejadian itu masih teringat jelas di pikiranku Hingga pada akhirnya aku ingat Kalau tuh cewek Ternyata korban kecelakaan yang belum lama Aku baru ingat Si wanita itu korban kecelakaan kereta api Dengan kaki putus Dengan wajah yang rusak Kebetulan aku juga menolong si wanita tersebut Pada waktu kecelakaan itu Aku ngumpulin batok kepalanya Sampai mata kakinya yang lepas Dan beberapa bagian lainnya Aku ingat bajunya Dan tempat si wanita itu menampakkan diri Tepat pada si wanita itu tergeletak Waktu terseret kereta api Besok malamnya pun aku tetap ikut dalam pengajian saudaraku Dalam perjalanan pulang Aku pun gak terlalu takut Karena adik aku ikut dalam pengajian Untuk menemaniku Tapi kejadian yang aku alami kemarin malam Muncul kembali Dan ini lebih serem lagi Karena gak hanya penampakan wajahnya saja Tapi juga suara dari sosok penampakan si wanita Berwajah rusak itu Kami pun pamit untuk pulang Di kampung itu bener-bener udah sepi Dingin karena sore tadi hujan Hanya suara cangkrik sama kodok aja Yang meramaikan suasana Di perjalanan pulang Aku berusaha memantapkan keberanianku Apalagi aku bersama adikku Tentunya aku harus menjadi contoh Buat keberanian adikku Setelah dalam perjalanan pulang Ada suara dibalik pohon pisang Di samping kananku Dengan jantung deg-degan Aku pun menengok ke samping kanan Sedangkan adikku ke samping kiri Ada suara tikus atau bajing kayaknya dek Adikku langsung mengambil batu Untuk melempar batu tersebut ke arah pohon pisang Dengan memandang tajam Posisiku berada di belakang adikku Adikku bukan orang penakut Dia pernah lihat penampakan dua orang yang meninggal Karena kecelakaan di kereta api ini Nggak ada apa-apa Kata adikku sambil melempar batu yang diambilnya Kita kembali melanjutkan perjalanan Dan beberapa menit kemudian Terdengarlah suara Suara itu nampak jelas banget di telingaku Yaitu suara seperti seorang wanita Yang menangis di sekitarku berjalan Suara tersebut lebih mirip seorang wanita yang menangis merintik kesakitan Beda dengan suara kuntilanak atau sundel bolong ketika di film-film Wah kayaknya kena orang mas Kata adikku Coba lihat Mati aku kalau si wanita itu menampakkan wujudnya lagi Ucapku dalam hati Kemudian adikku menyalakan lampu flash dari HP-nya Untuk memperjelas tempat dan siapa di balik suara yang menangis itu Maka disenterlah tempat dimana suara itu berasal Kemarin gak disitu deh aku lihat Tapi disamping kanan aku Bisiku dalam hati Setelah kita lihat asal suara tersebut Emang gak ada orang Tapi adik aku tetap aja penasaran Dari mana suara tersebut berasal Kebetulan samping kanan dan kiri rel yang aku berjalan jauh dari rumah warga Kalaupun dekat Gak mungkin banget tuh suara Kayak berada disamping aku dan adikku Udahlah Lagian gak ada orangnya Ayo pulang Bentar mas Ada suara lagi Ucap adikku Tapi aku gak mendengar suara tersebut Sekarang kayak disamping kananku mas Berarti tuh hantu si wanita Yang kemarin menampakkan dirinya Tapi sekali lagi Penampakan si wanita tersebut Sengaja petak umpet dengan kita Dicari pun gak ada Untuk kedua kalinya Adikku ambil batu Buat lempar ke tempat suara Dimana berasal Kali ini adikku membawa tiga batu Buat dilemparin Sedangkan aku yang membawa senter dari HP Gak lama kemudian Ada suara bel klakson Kereta datang Aku pun minggir Kesamping kanan rel Dimana tempat suara tersebut Disamping kiri rel Dengan melihat disela-sela Kereta berjalan Aku melihat Sosok wanita itu Dimana sama persis Dengan penampakan sebelumnya Kali ini dia menghadapkan Muka seperti memperlihatkan ke aku Dengan dibatasi kereta api Yang sedang berjalan Aku melihat penampakan sosok wanita Berwajah rusak Disela-sela gerbong kereta api Yang sedang berjalan Aku bergegas mengajak adikku Untuk lanjut jalan pulang Dengan berjalan di samping rel Dengan batas kereta yang sedang berjalan Selang kereta lewat Aku pun memutuskan untuk Melangkakan kaki aku agak cepat Tanpa menengok ke belakang Pikir aku gak mungkin Ada kereta lagi Karena berwajah lewat Tapi gak dengan adikku Batu yang dipegang itu pun Dilemparkan ke tempat Dimana ke belakang Pas dimana suara tersebut berasal Persis di tempat yang aku lihat Penampakan sosok wanita itu Udah Ayo pulang Bentar mas Kayaknya ada yang ngerjain Batu pun dilempar Suasana yang sepi dan dingin Karena seharian hujan Menambah nuansa serem di sekitar Lampu flash HP kembali Dipegang adikku Dengan rasa penasaran Adikku kembali Ketempat dimana aku lihat tadi Cuma penampakan si wanita itu Sudah hilang Aku dan adikku berdiri bersampingan Tepat di atas fondasi Samping rel kereta api Dengan mata menuju Kesekitar lampu penerangan Dari lampu flash Dan apa yang terjadi selanjutnya Bau pusuk mulai menyengat Dan ini bukan bau yang biasa Di sekitar rel memang Sering banget mendapati Bau tidak enak Bau kotoran Bau sampah Atau bau bangke ayam Dan sebagainya Tapi bau ini lebih menyengat Setelah beberapa menit kemudian Aku melihat ke bawah Seketika aku berteriak Itu di bawahmu Adikku secara refleks Mengarahkan lampunya Ke kakinya Penampakan makhluk itu pun muncul Tepat di bawah adikku berdiri Fondasi itu sekitar Tingginya 2 meter Aku yang lihat Kontan aja kaget Sambil memegang tangan adikku Langsung lari Wajah yang semakin jelas Ditambah disinari Dengan penerangan lampu flash Benar-benar aku melihat Wajah yang rusak Perlumuran darah Baju yang robek Dengan menghadap kita berdua Dan tangan si makhluk itu Seperti mau naik ke pondasi Bantalan rel Kita pun berlari Sekencang mungkin Wajah wanita itu Benar-benar persis Seperti pas dia Kejadian tertabrak kereta Sekitar jam 6 pagian Aku kebetulan Yang membantu menolong Bahkan aku yang Mengumpulkan kakinya Hari yang ketiga Aku memutuskan Untuk ikut pengajian Saudaraku Yang meninggal itu Dengan naik motor Memang agak muter Kalau lewat di jalan desa Tapi aku pikir Daripada aku melihat Hantu penampakan Si wanita tersebut Tapi tetap saja Aku harus menyebrang Rel kereta api angker itu Dalam perjalanan berangkat Aku gak menemukan Hal yang ganjil Karena suasana desa Habis selesai Solat isya Masih ramai Dan aku hanya Menyebrang Sementara aku Berangkat sendiri Karena adik aku Gak kelihatan Mungkin dia masih Pergi dengan temannya Kenapa aku Kesana sendirian Gak bersama warga sekitar Karena aku beda desa Jam sembilan pun Aku langsung pamit pulang Tanpa pikir panjang Aku lewat jalan desa Buat menghindar Dari penampakan Hantu si wanita tersebut Tapi untuk jalan pulang Aku tetap harus Lewat bawah rel Kurang lebih Dua ratusan meter Dari rumah saudaraku Setelah aku jalan Agak jauh Aku merasakan Ban belakang aku Ada yang kempes Hal yang apes terjadi Lagi Pada malam ini Aku pun memutuskan Untuk kembali Ke saudaraku Untuk mengecek Ban belakang motorku Kenapa Aku balik lagi Kayaknya Bannya bocor Budi Tinggal aja Biar nanti Ditambal Besok sama um kamu Dengan pasrah Aku pun terpaksa Menitipkan motor Aku ke Budi Dan aku pun terpaksa Ngomong ke Budi Kalau minta diantar Karena jalan kaki sendirian Alasannya aku capek Karena tadi siang Sipu kuliah Akhirnya aku pun disuruh Menunggu sampai jam Sepuluh lebih Untuk minta diantar Omku Kebetulan saudara aku Pulang kerja Dari pabrik Jam sepuluh Setelah lebih dari Satu jam Aku menunggu Datanglah saudaraku itu Aku lihat jam Sudah menunjukkan Pukul sepuluh Lebih dua lima Dan datanglah Omku Anjerit Aku pulang malam lagi Ucapku dalam hati Udah bawa motornya aja Ntar biar om pake motor kamu Biar nanti om Yang ketambal ban Kata omku Sambil ngasih kunci Oh iya sudah om Aku jalan pulang dulu Dalam perjalanan pulang Aku pasti Lewat jalan kecil Di bawah rel dulu Untuk menuju Jalan di kampung Dimana sepanjang 200 meter Hanya ada Tiga penerangan Bola melampu Dari warga Aku pun pasrah Pulang sendiri Dengan naik motor Milik omku Setelah hampir Setengah perjalanan Di jalan kecil Bawah rel Aku mengalami Kejanggalan Aneh lagi Dimana ada Sosok bayangan Di sekitar lampu Tepat di depanku Naik motor Dalam hati Kenapa ada bayangan Tapi gak ada Sosok manusia Yang lewat Dengan sedikit Merinding Aku kuat-kuatin Mental Aku gak bisa Naik motor Dengan cepat Karena bukan Jalan asfal Dan jalan Becek hujan Kemarin Bayangan itu Nampak jelas Di pondasi Bantalan rel Kereta api Aku pun pasrah Kalau semua Harus terjadi lagi Jangan genggu saya Saya cuma mau lewat Bisikku dalam hati Gak lama aku lewat Tibalah aku melewati Sumber dari bayangan itu Aku gak merasakan Apa-apa Dan aku gak mau Menengok Perihal bayangan tersebut Jalan lurus Ke desa pun Udah hampir sampai Tapi untuk Menuju desa aku Harus menerobos Ke bawah Rel kereta api Dan motor Harus dituntun Karena tinggi rel Hanya sekitar Satu meter Dari tanah Setelah aku Belokan motor Aku ke kanan Dan bersiap Untuk menuntut motor Hal yang mengejutkan Terjadi Penampakan hantu Si wanita itu Muncul Dengan terlihat Seperti duduk Di sekitar Besi jembatan rel Dengan wajah rusak Menunduk Rambut terurai Dan sekali lagi Gak ada kakinya Dan jarak aku Dengan dia persis Di atas aku Dan gak ada Satu meter Perasaan shock Jantung mau copot Dan takut Campur aduk Aku tinggalin motor Dan langsung Aku lari ke rumah Saudaraku Aku gedor Pintu rumah Saudaraku Kenapa Ada apa Aku Aku lihat Menampakan wanita Yang kecelakaan Kereta api Budi Motor saya tinggal Kataku Dengan nafas Yang sesak Gak lama kemudian Aku Budi Dan om Langsung Ketempat Dimana aku Melihat penampakan Tersebut Berasal Tentunya Dengan mengambil Motor Yang aku tinggal Akses jalan Menuju rumah Saudaraku Disitu Hanya tiga rumah Jadi sepi Banget Saya lihat Disitu Penampakan wanita Yang kecelakaan Kereta api Budi Mana Gak ada Kok Mereka pun Gak melihat Kalau ada Sesuatu Yang ganjil Aku pun Memutuskan Untuk pulang Tapi Budi Dan om Aku Membujuk Agar aku Nginep Di rumah Budi Aku pun Gak bisa Menolak Karena mau Pulang Pun Perasaan Takut Masih Teringat Jelas Sosok Si wanita Itu Setelah Sampai Rumah Saudaraku Aku pun Tidur Bersama Omku Om langsung Tidur Karena Dia Kecapean Karena Habis Pulang Kerja Dan Kerimis Pun Menghiasi Kengerian Malam Itu Gak Lama Kemudian Dari Samping Rumah Aku Mendengar Suara Orang Yang Mengetok Besi Rel Pakai Batu Tapi Aku Gak Peduli Karena Aku Bersama Omku Kalaupun Si wanita Itu Muncul Memperlihatkan Wujudnya Aku Tinggal Bangunin Omku Tetapi Suara Tersebut Makin Lama Bukan Makin Berhenti Tapi Makin Sering Terdengar Ditambah Suara Seperti Seseorang Yang Menyeret Sesuatu Pikirku Gak Mungkin Orang Malam-malam Iseng Ketok Besi Rel Kereta Api Apalagi Kerimis Gak Lama Kemudian Aku Mendengar Suara Yang Persis Seperti Kemarin Aku Bersama Adikku Suara Wanita Yang Merintih Kesakitan Malam Itu Aku Benar-benar Gak Bisa Tidur Karena Teringat Kejadian Tadi Suara-suara Yang Aneh Suara Minta Tolong Hingga Suara Kereta Api Yang Terdengar Bising Di Teling Aku Ditambah Lagi Aku Tidur Di Rumah Saudaraku Yang Meninggal Belum Ada 7 Hari Hingga Akhirnya Kurang Lebih Jam 3 Dini Hari Aku Bisa Tertidur Semenjak Kejadian Itu Aku Gak Pernah Lagi Dihantui Penampakan Si Wanita Itu Karena Aku Kapok Gak Datang Di Pengajian Lagi Setelah Kejadian Mistis Yang Aku Alami Ternyata Kejadian Tersebut Dialami Tetanggaku Omar Sang Penjual Bakso Keliling Umurnya Seumuran Bapak Aku Dia Teman Akra Bapak Dan Seringkali Mangkal Di Depan Rumah Aku Setiap Malam Hanya Sekedar Ngobrol Sama Bapak Atau Menunggu Langganan Datang Kejadian Tersebut Sampai Dia Sudah Gak Berani Lewat Situ Lagi Malam Aku Dapat Kabar Kalau Dia Sempat Dihantui Penampakan Si Wanita Korban Kecelakaan Kereta Api Pada Suatu Malam Ketika Dia Lewat Di Sekitar Rel Kereta Api Untuk Pulang Ke Rumah Dia Tahu Tentang Perihal Kejelakaan Wanita Yang Tertabrak Kereta Api Tapi Dia Belum Tahu Kalau Perihal Penampakan Tentang Si Wanita Berwajah Rusak Tersebut Dan Dia Tidak Mempedulikan Karena Sudah Resiko Menjadi Pedagang Bakso Keliling Malam Malam Hingga Pada Suatu Malam Dia Mau Menyeberang Rel Kereta Api Seperti Biasa Tengok Kanan Kiri Untuk Memastikan Aman Dari Kereta Lewat Akan Tetapi Yang Dia Dapatkan Adalah Dia Mendengar Suara Orang Memanggil Dirinya Dan Tepat Di Samping Kanannya Nampak Seseorang Dari Kejauhan Terlihat Sosok Yang Memanggil Dirinya Itu Dia Pun Menunggu Karena Dia Pikir Kemungkinan Seseorang Yang Memanggil Untuk Membeli Dagang Mar Begitulah Suara Berasal Dari Tengah Rel Kereta Api Si Penjual Pun Masih Diam Menunggu Selang Beberapa Menit Kemudian Sosok Wanita Yang Memanggil Pun Hanya Diam Hanya Di Sekitar Rel Dan Gak Lama Kemudian Suara Tersebut Muncul Kembali Dari Arah Sosok Wanita Yang Tengah Di Rel Tersebut Setelah Beberapa Menit Kemudian Rasa Penasaran Pun Datang Pada Si Komar Dan Akhirnya Dia Berjalan Ukanya Semakin Mendekat Tetapi Semakin Menjauh Perlahan Dan Berhenti Tepat Dimana Aku Pernah Lihat Sosok Penampakan Hantu Si Wanita Berwajah Rusak Tersebut Di Jembatan Kecil Dekat Pohon Pisang Dengan Rasa Penasaran Si Penjual Bakso Pun Menuju Ketempat Wanita Tersebut Setelah Menuju Ketempat Tersebut Apa Yang Dia Lihat Sama Persis Dengan Apa Yang Aku Alami Yaitu Wanita Dengan Wajah Rusak Rambut Terurai Dan Tanpa Kaki Dengan Tangan Kedepan Seperti Meminta Tolong Dia Lari Ketakutan Karena Melihat Sosok Wanita Tersebut Dan Hingga Akhirnya Perihal Tentang Penampakan Makhluk Si Wanita Itu Terdengar Sampai Keluarga Korban Ternyata Korban Meninggal Dugaan Bunuh Diri Karena Si Korban Tinggal Jauh Dari Sekitar Rel Kereta Api Korban Tinggal Di Desa Seberang Korban Si Wanita Itu Tertabrak Kereta Api Ketika Pagi Subuh Hingga Ditemukan Warga Yang Mau Buang Hajat Sekitar Jam 6 Pagi Hingga Akhirnya Keluarga Korban Mengadakan Pengajian Tepat Di Jalan Samping Rel Kereta Api Setelah Kejadian Tersebut Aku Pun Ikut Dalam Pengajian Itu Mendoakan Agar Tidak Mengganggu Karena Aku Takut Kalau Dia Menampakkan Lagi Setelah Kejadian Tersebut Teror Hantu Si Wanita Tersebut Tidak Menampakkan Dirinya Lagi Pada Warga Selang Beberapa Bulan Kemudian Terjadilah Kecelakaan Lagi Aku Tidak Tahu Karena Posisi Aku Sedang Di Luar Kota Praktek Kerja Lapangan Di Kampus Karena Ketidak Tahuanku Aku Kena Apas Lagi Dengan Melihat Penampakan Dua Orang Pemuda Yang Tewas Kecelakaan Dan Penampakan Itu Lebih Serem Karena Terlihat Di Jembatan Kali Rel Kereta Api Dimana Jauh Dari Rumah Warga Kebanyakan Kebun Kosong Di Sekitar Kali Penampakan Tersebut Diakibatkan Teman Aku Yang Kencing Sembarangan Aku Ingat Hampir Satu Bulan Sepulang Dari Praktek Kerja Lapangan Di Kampus Aku Sempatkan Untuk Refresing Dari Hobi Aku Yaitu Memancing Pada Waktu Itu Aku Memilih Support Mancing Aku Di Bawah Rel Kereta Walaupun Aku Tahu Rel Kereta Api Tersebut Angker Tapi Aku Tidak Begitu Takut Karena Banyak Orang Yang Memancing Dan Tempatnya Pun Dekat Dari Jalan Raya Pantura Cuma Untuk Pulang Aja Aku Harus Melewati Kebun Kosong Yang Gak Ada Penerangan Lampunya Sepanjang 400 Meteran Aku Memancing Pada Malam Hari Karena Banyak Yang Strike Pada Malam Hari Orang Yang Mancing Pun Berpindah Pindah Dari Mulai Bawah Rel Atas Jembatan Hingga Di Bawah Jembatan Kali Letaknya Pun Gak Jauh Dari Rumah Sekitar 1 Kilometer Malam Itu Aku Janjian Sama Temanku Teddy Adalah Teman SMP Dia Teman Mancing Kuh Hampir Setiap Mancing Pasti Ada Dia Hingga Sampailah Teddy Di Rumah Kita Pun Berangkat Dengan Sepeda Karena Dekat Dan Lebih Aman Ditinggal Ketimbang Kita Harus Pakai Motor Setelah Sampai Di Tempat Dimana Kali Jembatan Rel Kereta Api Mulailah Kita Sibuk Dengan Kegiatan Masing Masing Walaupun Kita Mancing Berdekatan Aku Sama Teman Aku Gak Pernah Ngobrol Apa Apa Kita Semua Fokus Dengan Joran Yang Kita Pegang Masing Masing Aku Pun Pindah Di Bawah Rel Kereta Sedang Teddy Teman Aku Fokus Kesamping Bawah Rel Aku Ingat Disitu Ada Tiga Pemancing Aku Teddy Dan Pemancing Lain Yang Di Bawah Rel Aku Bersama Pemancing Tersebut Setelah Beberapa Jam Kemudian Si Pemancing Pun Meninggalkanku Dan Aku Sendirian Disitu Gak Lama Kemudian Ada Seseorang Yang Datang Dia Sendiri Dan Gak Bawa Alat Pancing Seperti Pada Umumnya Tapi Pada Waktu Itu Aku Gak Ngerasain Ada Hal Yang Ganjil Cuma Ketika Aku Perhatikan Wajahnya Pucat Dia Seorang Laki-laki Yang Memakai Pakaian Agak Lusuh Aku Pun Tetap Fokus Dengan Mancingku Aku Tawarin Roti Air Minum Serta Rokok Dia Hanya Diam Di Sampingku Tapi Aku Gak Berfikir Macem-macem Karena Ada Temen Aku Di Seberang Kali Karena Aku Fokus Memancing Aku Gak Tahu Kapan Orang Tersebut Meninggalkanku Di Sela-sela Memancing Aku Sempatkan Melihat Temen Aku Apakah Dia Dapat Ikan Atau Enggak Gak Lama Kemudian Teddy Temen Aku Dideketin Sama Seseorang Pria Dan Pria Itu Berbeda Dengan Pria Yang Berada Di Samping Aku Pada Waktu Itu Setelah Hampir Empat Jam Aku Memancing Aku Pun Memutuskan Untuk Nyamperin Temenku Tumpan Ted Gak Ngangkat Ia Padahal Tadi Setelah Ngobrol Panjang Lebar Aku Ngomong Sama Dia Kayaknya Tadi Kamu Asik Ngobrol Sama Siapa Ted Ngaco Siapa Juga Yang Ngobrol Aku Bener Bener Kaget Pada Waktu Itu Aku Lihat Sendiri Kok Kamu Lagi Ngobrol Sumpah Enggak Terus Yang Tadi Aku Lihat Siapa Dalam Hati Aku Bertanya Tanya Kamu Tuh Yang Tadi Mancing Ada Yang Nemenin Kata Teddy Aku Paham Yang Teddy Lihat Itu Pemancing Sebelum Aku Dibawa Rel Kami Pun Mulai Merapikan Alat Pancing Kita Masing Dan Sengaja Jalan Kaki Menuju Sepeda Yang Kita Parkir Di Sekitar Aku Mancing Iya Tadi Ada Yang Mancing Disitu Terus Aku Mancing Bareng Tapi Gak Lama Dia Pergi Kok Tapi Dateng Lagi Cuma Dia Lihat Lihat Aja Gak Ada Kata Teddy Sambil Berdiri Kencing Di Semak Semak Deket Rel Kereta Api Nah Lo Terus Yang Disamping Aku Siapa Terus Yang Ngobrol Sama Temen Aku Siapa Dalam Hati Aku Yang Bener Bener Gak Ngira Dengan Kejadian Tadi Siapakah Sosok Dua Orang Yang Mendekat Aku Dan Teddy Jadi Disini Kebon Kosong Yang Aku Maksud Semak Semak Yang Gak Dirawat Dan Gak Jauh Dari Kebon Tersebut Ditanami Pohon Tebu Sumpah Disitu Pernah Terjadi Pembunuhan Hingga Waktu Ditemukan Jasadnya Sudah Jadi Tengkorak Kejadian Waktu SMA Dan Pemerkosaan Serta Pembunuhan Dengan Wajah Korban Disilat Silet Kejadian Waktu SD Kebon Tersebut Angkar Menurut Warga Desa Tapi Aku Gak Pernah Menemukan Kejadian Ganjil Menampakan Disamping Rel Kebon Kosong Gak Lama Setelah Teddy Kencing Kita Merasakan Seperti Ada Hawa Hangat Di Antara Keheningan Dan Dinginnya Malam Teddy Lah Yang Paling Banyak Merasakan Aura Tersebut Sementara Aku Hanya Masih Gak Percaya Dengan Kejadian Yang Tadi Aku Alami Setelah Teddy Membereskan Resleting Dan Bersiap Berjalan Kaki Menuju Sepeda Yang Kita Bawa Tepat Di Belakang Kita Sesosok Seseorang Laki-laki Yang Setengah Badan Dengan Mata Melotot Seperti Marah Memandang Kita Dengan Darah Yang Perlumuran Di Badahnya Itu Tepatnya Disamping Rel Kereta Api Dengan Jelas Pada Waktu Itu Ketika Terkena Cahaya Sinar Bulan Dan Kita Berdua Melihatnya Tanpa Komando Kita Pun Langsung Menengok Kedepan Arah Jalan Pulang Tapi Apa Yang Terjadi Selanjutnya Nampak Dalam Kejauhan Di Rel Kereta Api Terlihat Sosok Penampakan Laki-laki Tanpa Kepala Sekitar 3 Meter Di Depan Kita Kelihatan Sosok Penampakan Tersebut Seperti Lari Dan Mau Menghampiri Kami Aku Pun Kontan Langsung Turun Dari Rel Ke Jalan Setapak Yaitu Jalan Yang Mau Kita Lewati Namun Apa Yang Terjadi Lagi Aku Melihat Secara Mendadak Terdapat Seperti Kepala Yang Menggelinding Dan Yang Bikin Sangat Mengerikan Ketika Kepala Itu Menggelinding Berhenti Pas Di Antara Jalan Setapak Yang Mau Kita Lewati Serta Posisi Kepala Itu Berdiri Tegak Dengan Potongan Leher Di Bawah Mata Yang Melotot Serta Darah Yang Masih Seperti Di Sekitar Kepala Tanpa Sepata Kata Yang Keluar Dari Mulutku Aku Lari Segencang Mungkin Sementara Teddy Di Belakangku Setelah Hampir 500 Meter Aku Lari Menuju Jalan Aku Menengok Ke Belakang Dan Ternyata Teddy Nggak Ada Di Belakangku Aku Pun Nggak Tahu Dimana Teddy Apakah Dia Lari Berbeda Ara Dengan Aku Setelah Aku Lari Dan Minta Tolong Aku Bertemu Dengan Anak Anak Kalau Aku Tebak Kira-kira Mereka Masih SMA Kelas Dua Atau Kelas Satu Mereka Bertiga Masih Nongkrong Di Jalan Gang Desa Aku Pun Meminta Tolong Kalau Temanku Disitu Dengan Kata-kata Aku Masih Gugup Dan Tergesa-gesa Mas Tolong Teman Saya Ayo Mas Tolong Pintaku Dengan Gugup Terlihat Wajah Mereka Bingung Dengan Permintaanku Kenapa Mas Jawab Salah Satu Pemuda Itu Teman Saya Disana Mas Tolong Mas Salah Satu Pemuda Malah Terlihat Nggak Mau Menolong ku Mungkin Dikiranya Mereka Aku Mau Menjebak Kalau Mau Berbuat Jat Sama Mereka Lihat Wajahku Yang Keringetan Ngos-ngosan Karena Lari Serta Seperti Ketakutan Akhirnya Mereka Pun Memutuskan Menemaniku Untuk Menemui Teddy Temanku Pada Waktu Itu Dalam Pikiranku Teddy Mungkin Lari Tetapi Berbeda Arah Denganku Aku Pada Waktu Itu Fokus Untuk Mengambil Alat Pancingku Sepeda Yang Aku Pakai Dan Tentunya Keberadaan Teddy Setelah Hampir Sampai Aku Sempatkan Untuk Melihat Kebawah Kali Aja Penampakan Kepala Menggelinding Itu Masih Ada Sementara Aku Fokus Melihat Kebawah Salah Seorang Pemuda Yang Menolongku Melihat Seseorang Yang Terkapar Di Pinggir Rel Aku Yakin Itu Teddy Cuma Pada Waktu Itu Terlihat Di Samping Teddy Sesosok Penampakan Makhluk Setengah Badan Justru Malah Mendekati Teddy Aku Belum Melihat Kebawah Pemuda Yang Menolong Pun Belum Melihat Dengan Jelas Siapa Sosok Makhluk Selain Teddy Setelah Dia Jalan Mendahulu Iku Dan Aku Pun Melihat Posisi Dimana Kita Lihat Penampakan Dan Setelah Beberapa Meter Kemudian Pemuda Itu Lari Setan Teriak Salah Satu Pemuda Tersebut Mengakibatkan Teman Temannya Pun Ikut Lari Pada Waktu Itu Aku Nggak Ada Pilihan Lain Selain Ikut Lari Dengan Pemuda Yang Mau Menolong Kenapa Penampakan Itu Masih Ada Dan Menyeberang Rel Mendekati Dimana Teddy Pingsan Ucapku Dalam Hati Sambil Memendam Rasa Takut Kaget Sampai Marah Kepada Pemuda Yang Tadinya Mau Menolong Justru Malah Lari Aku Lihat Sosok Makhluk Setengah Badan Mas Jawab Salah Satu Pemuda Itu Aku Pun Diam Bingung Mau Ngomong Apa Lagi Aku Hanya Bisa Pasrah Pada Waktu Itu Aku Bener Bener Kayak Mau Nangis Karena Aku Meninggalkan Temanku Untuk Kedua Kalinya Aku Juga Lihat Seperti Mendekati Orang Yang Tidur Di Rel Mas Tambah Pemuda Yang Satunya Lagi Sepertinya Pemuda Yang Satunya Lagi Nggak Melihat Apa Karena Dia Hanya Dian Dan Waktu Kita Lari Pun Dia Di Belakang Seperti Bertanya Tanya Kenapa Bada Lari Aku Berdoa Si Teddy Selamat Dan Semoga Nggak Ada Kereta Yang Lewat Aku Takutnya Kalau Ada Kereta Yang Lewat Soalnya Jarak Dari Teddy Pingsan Dengan Rel Kereta Api Nggak Terlalu Jauh Aku Takutnya Kalau Keserempet Bisa Tewas Nggak Lama Kemudian Si Pemuda Yang Menolongku Pun Berusaha Meminta Tolong Kepada Warga Desa Aku Lari Ke Desa Mengikuti Pemuda Itu Setelah Beberapa Menit Kemudian Kita Pun Kesana Dengan Warga Desa Bahkan Mereka Ada Yang Membawa Senter Untuk Penerangan Kali Ini Aku Nggak Begitu Takut Karena Ada Sekitar Tujuh Orang Termasuk Aku Dan Tiga Pemuda Yang Tadinya Menolongku Setelah Kami Berjalan Menuju Tempat Dimana Taddy Pingsan Aku Dan Tiga Pemuda Terkaget Kaget Si Taddy Sudah Nggak Ada Di Tempat Lagi Orang Orang Yang Mencarinya Pun Menyenterkan Sinar Senter Tersebut Ketengah Rel Mungkin Aja Pingsan Di Tengah Rel Takutnya Seperti Yang Terjadi Aku Stres Pada Waktu Itu Semua Orang Pun Mencari Keberadaan Temanku Kebetulan Tiga Pemuda Itu Yang Menjadi Juru Bicara Perihal Temanku Dan Penampakan Yang Terjadi Karena Aku Masih Shock Hanya Diam Selang Beberapa Menit Kemudian Otaku Sudah Mulai Berfikir Aku Mengambil Handphone Dan Miss Call Handphone Teddy Untuk Mencari Keberadaan Teddy Dan Terdengar HP Yang Berbunyi Kita Saling Berhadapan Menatap Wajah Satu Sama Lain Dengan Wajah Cemas Ternyata Teddy Pingsan Tempat Dimana Dia Kencing Di Sekitar Alang Alang Perumputan Yang Tinggi Berjarak Sekitar 3 Meter Dari Tempat Dimana Dia Pingsan Sebelumnya Kenapa Teddy Bisa Pingsan Dan Pindah Pingsan Kenapa Dia Tidak Lari Pada Waktu Aku Lari Dan Siapa Sosok Penampakan Dua Pria Setengah Badan Dan Tanpa Kepala Serta Siapakah Sosok Pria Yang Menemani Kita Setelah Keadaan Menjadi Kondusif Kita Pun Diarahkan Ke Pak Ronnie Warga Sekitar Sebenarnya Di Samping Jembatan Rel Kereta Api Disitu Ada Satu Rumah Tapi Entah Kenapa Orang Di Rumah Tersebut Enggan Menolong Atau Melihat Kejadian Yang Aku Alami Teddy Pun Kelihatan Masih Letih Dengan Kejadian Yang Dia Alami Kita Diberi Minum Agar Bisa Dengan Pak Ronnie Kenapa Sampai Bisa Terjadi Kejadian Seperti Ini Mas Tanya Pak Ronnie Awal Mula Kita Mancing Pak Dan Ketika Jalan Pulang Kita Diantui Sosok Makhluk Setengah Badan Dan Sosok Penampakan Priya Tanpa Kepala Pak Serta Kepala Menggelinding Semua Orang Di Sekitar Yang Mendengar Kata Dariku Kemudian Mereka Saling Berbisik Dengan Orang Disampingnya Yang Kecelakaan Minggu Kemaren Bisik Dari Warga Apa Memangnya Ada Pak Yang Kecelakaan Kereta Api Lagi Ada Mas Kenapa Kamu Gak Tahu Malah Dua Orang Korbanya Loh Mulailah Badan Aku Lemes Mendengar Pernyataan Dari Warga Aku Pun Jadi Langsung Teringat Dengan Orang Yang Mendekat Iku Dan Teddy Ketika Mancing Apa Jiri-jirinya Kulitnya Agak Hitam Rambut Sebahu Dan Kurus Pak Tanyaku Pada Warga Sementara Pak Rony Masih Bingung Dengan Kejadian Kita Iya Benar Mas Itu Salah Satu Korbanya Yang Sampai Kebelah Jadi Dua Semua Warga Terdiam Sambil Memandang Kita Berdua Dengan Penuh Tanda Tanya Kemudian Pak Rony Bertanya Kepadaku Kenapa Kamu Kok Bisa Tahu Mas Ciri-ciri Korban Sebenarnya Saya Mancing Di bawah Rel Kereta Pak Terus Ada Seseorang Yang Mendekati Saya Tapi Dia Hanya Diam Wajahnya Pucat Pak Terus Temen Saya Juga Dideketin Tapi Dia Tidak Melihat Cuma Saya Yang Melihat Berarti Dia Tidak Ganggu Tidak Pak Terus Kenapa Kok Bisa Mengganggu Sampai Segitunya Disini Tidak Terlalu Angker Mas Yang Angker Sono Tuh Kebun Kosong Dekat Kebun Tebu Aku Paham Apa Yang Dikatakan Pak Rony Tentang Kebun Itu Dan Dengan Terpaksa Aku Pun Bilang Kalau Teddy Yang Kencing Sembarangan Temen Saya Kencing Pak Dan Nggak Lama Kemudian Penampakan Itu Muncul Dari Belakang Samping Kita Oh Pantesan Kalian Bisa Sampai Dihantui Sosok Penampakan Orang Yang Kecelakaan Kemarin Apakah Kalian Tahu Tadi Temen Kamu Yang Pingsan Itu Pingsan Dimana Dia Pingsan Pas Dimana Beberapa Potong Jasad Korban Kecelakaan Tergeletak Disitu Aku Terkejut Dan Melongo Dalam Hati Aku Tadi Berarti Kencingin Tempat Dimana Jasad Korban Tewas Kecelakaan Kereta Api Tapi Aku Diam Kenapa Bisa Pindah Pingsan Mas Tanya Beberapa Pemuda Yang Menolong Kita Dan Pak Rony Memandang Wajah Tadi Saya Tidak Sadar Pak Sebenarnya Saya Tidak Kuat Berdiri Karena Ketakutan Tetapi Setelah Memastikan Lagi Untuk Melihat Sosok Penampakan Hantu Yang Setengah Badan Itu Masih Ada Dan Seperti Terlihat Marah Mata Melotot Dan Perlumuran Darah Baru Saya Teringat Apa-apa Dan Saya Juga Melihat Dan Mendengar Anak Kecil Menangis Pak Oh Ada Kaitannya Saya Tau Kata Pak Rony Lagi Aku Jadi Makin Tanda Tanya Sama Pak Rony Apa Kaitan Yang Dimangsud Aku Benar-benar Letih Lelah Dan Seperti Tidak Percaya Ini Terjadi Lagi Sama Aku Beberapa Warga Pun Ada Yang Mulai Pulang Meninggalkan Kita Di rumah Pak Rony Sedangkan Aku Melihat Jam Di Dinding Rumah Pak Rony Sudah Menunjukkan Sekitar Jam Satu Dini Hari Ditambah Lagi Dengan Kebingungan Aku Bagaimana Aku Pulang Untuk Perjalanan Pulang Aku Harus Melewati Kebun Kosong Dan Tentunya Menyeberang Relagi Yaitu 300 Meter Tepat Dimana Kita Lihat Penampakan Agar Menuju Ke Jalan Raya Aku Dan Teddy Akhirnya Memutuskan Untuk Pulang Aku Sengaja Telepon Adikku Untuk Jemput Aku Di rumah Warga Karena Aku Yakin Dalam Hatiku Teror Ini Bakalan Berlanjut Apalagi Teddy Kencing Di Tempat Pas Tewasnya Korban Kecelakaan Kereta Api Yang Lebih Ngenes Lagi Telepon Aku Tidak Diangkat Sama Adikku Aku Anggap Wajar Karena Hari Sudah Malam Dan Pasti Dia Sudah Tidur Dengan Muka Tembok Aku Minta Diantar Sama Warga Dengan Alasan Masih Shock Dengan Kejadian Tadi Akhirnya Pak Ronnie Dan Dua Orang Aku Seneng Banget Pada Waktu Itu Tapi Ternyata Pak Ronnie Dan Dua Warga Lainnya Hanya Mengantar Sampai Di Gang Desa Untuk Sampai Kejalan Sekitar 300 Meter Dan Apesnya Aku Harus Genjot Sepeda Dengan Diponcengi Teddy Ya Sudah Mas Sana Hati Hati Oh Iya Pak Kataku Sedih Gimana Ted Kita Pulangnya Ya Sudahlah Kalau Memang Kayak Gini Acaranya Semoga Gak Reunion Lagi Kayak Tadi Dalam Hatiku Coba Kalau Aku Pak Motor Mungkin Aku Gaspol Dalam 300 Meter Gak Sampai 5 Menit Sampai Di Jalan Ini Mas Sepeda Boncengan Lagi Yang Penting Kamu Jangan Sampai Pingsan Lagi Tet Kalau Lihat Penampakan Lagi Aku Pun Mulai Menggenjot Sepeda Dan Berdoa Semoga Gak Ada Apa Apa Hingga Tibalah Lewat Rel Pun Sudah Dekat Dan Apa Yang Terjadi Tet Kok Kamu Diam Tet Ngomong Dong Iya Ini Udah Sampai Ya Jawab Teddy Aku Langsung Tahu Kalau Teddy Itu Tutup Mata Alias Merem Agar Dia Gak Takut Iya Udah Sampai Jawab Ku Berbohong Aku Melihat Penampakan Yang Teddy Lihat Sebelumnya Sosok Anak Kecil Sekitar Kelas 4 SD Yang Menangis Di bawah Lorong Rel Kereta Api Kurang Lebih Sekitar 4 Meter Dariku Seketika Kaki Yang Tadinya Kuat Mengenjot Pedal Sepeda Menjadi Loyo Lemas Wajah Anak Itu Benar-benar Kasian Seperti Pengemis Kecil Sosok Itu Tidak Memperlihatkan Wajah Penampakan Seperti Sebelum Sebelum Aku Lihat Wajah Rusak Berdarah Atau Mata Melotot Dia Tampak Kasian Tapi Yang Namanya Penampakan Tetap Aku Takut Malam Itu Benar-benar Dingin Sunyi Sepi Cahaya Bulan Yang Tadinya Menyinari Tertutup Oleh Awan Benar-benar Gelap Bahkan Aku Naik Sepeda Jalannya Pun Tidak Kelihatan Hingga Beberapa Saat Kemudian Teddy Lari Mendahuluiku Yang Naik Sepeda Ted Tungguin Ted Dia Lari Sangat Ketakutan Sedang Posisi Aku Pada Waktu Itu Belum Melewati Penampakan Sosok Anak Kecil Itu Sedangkan Jarak Untuk Sampai Ke Jalan Sekitar 120 Meter Tapi Aku Merasa Kalau Jarak Itu Benar-benar Jauh Ternyata Setelah Teddy Ketipu Dan Membuka Matanya Dia Melihat Penampakan Yang Sama Seperti Sebelumnya Yaitu Sosok Makhluk Yang Terpotong Badannya Hingga Sampailah Aku Ke Jalan Raya Dan Aku Melihat Teddy Tampak Ngos-ngosan Karena Lari Sementara Aku Masih Bertanya Dalam Hati Kenapa Teddy Sampai Lari Benar Dugaanku Teddy Pasti Diikuti Makhluk Pria Yang Badannya Terpotong Jadi Dua Karena Korban Kecelakaan Karena Kecropohannya Sementara Aku Tidak Lihat Penampakan Yang Dilihat Teddy Aku Hanya Melihat Penampakan Sosok Anak Kecil Yang Menangis Di Lorong Rel Hingga Sampailah Di Rumah Tidak Memutuskan Untuk Nginap Di Rumah Dia Tidak Berani Pulang Malam Apalagi Dengan Kejadian Yang Dia Alami Ted Sana Ke Kamar Mandi Dulu Kamu Duluan Aku Masih Capek Aku Memutuskan Untuk Mandi Malam Menurut Kepercayaan Di Kampung Kau Kau Habis Ketempat Yang Angker Atau Kuburan Haruslah Cuci Tangan Dan Kaki Dulu Biar Makhluk Gaib Tidak Mengikuti Kita Sedangkan Teddy Masih Teliah Duduk Di Kursi Belajar Sambil SMS Sama Orang Tuanya Dia Nginep Di Rumah Setelah Selesai Mandi Aku Melihat Teddy Yang Sudah Molor Terbaring Di Kasurku Aku Nggak Bisa Maksa Buat Bangunin Dia Buat Cuci Tangan Kakinya Dulu Karena Dia Sudah Tertidur Mungkin Karena Dan Malam Harinya Aku Dapat Kabar Kalau Teddy Kesurupan Untuk Jelasnya Dia Kesurupan Aku Nggak Begitu Tau Karena Berada Di Rumahnya Aku Hanya Dikasih Kabar Sama Orang Tuanya Tepatnya Dua Hari Setelah Kejadian Tersebut Aku Memutuskan Untuk Main Ke Rumahnya Sekedar Ngobrol Dengan Dia Sebenarnya Teddy Hampir Nggak Pernah Lihat Penampakan Makhluk Gaib Jadi Dia Lihat Penampakan Teddy Kemarin Malam Kesurupan Kata Ibunya Teddy Ketika Dia Kesurupan Seperti Mau Keluar Rumah Merangkak Wajahnya Pun Pucat Dan Ngomongnya Nggak Jelas Kok Bisa Sampai Begitu Bu Tanyaku Pura-pura Nggak Tau Saya Juga Nggak Tau Kenapa Dia Bisa Begitu Di Rumah Ini Padahal Nggak Terlalu Angker Loh Terus Gimana Ted Kok Sampai Kayak Gitu Tanyaku Pada Teddy Aku Menduga Kalau Dia Kesurupan Gara-gara Kejadian Kemarin Yang Kita Alami Atau Dia Kencing Di Tempat Jasad Korban Kereta Api Tergeletak Aku Nggak Tau Yang Aku Tau Ketika Mau Kesurupan Aja Aku Melihat Yang Kita Lihat Kemarin Itu Yas Jawab Teddy Ke Aku Hah Apa Ted Sebenarnya Kita Mancing Pu Terus Lihat Sosok Makhluk Gaib Dan Makhluk Gaib Itu Yang Muncul Ketika Aku Kesurupan Setelah Itu Aku Nggak Ingat Terus Kamu Juga Lihat Tanya Tanya Ipunya Teddy Sambil Memandang Wajahku Saya Juga Lihat Pu Sebenarnya Aku Nggak Mau Ngomongin Secara Gamblang Kepada Ibunya Teddy Tentang Kejadian Yang Aku Alami Bersama Teddy Tapi Karena Aku Kasian Melihat Teddy Dan Ibunya Serta Takut Dimarai Juga Akhirnya Aku Pun Ngomong Yang Sebenarnya Tentang Kejadian Tersebut Sebelum Kita Lihat Sosok Makhluk Gaib Itu Teddy Kencing Dan Kata Warga Yang Menolong Kita Teddy Kencing Tepat Dimana Jasad Korban Kereta Api Tergeletak Kataku Sambil Memandang Teddy Dan Sosok Penampakan Jasad Korban Kecelakaan Itulah Yang Muncul Menampakan Diri Ke Kita Teddy Pun Menunduk Lesung Apa Makhluk Itu Mengikuti Teddy Bu Ibu Teddy Juga Bingung Setelah Lama Aku Ngobrol Aku Pun Pamit Untuk Pulang Aku Berharap Kejadian Keserupan Itu Nggak Terjadi Ke Teddy Lagi Aku Nebak Waktu Teddy Keserupan Dan Mau Keluar Rumah Karena Mau Menuju Rel Dimana Dia Melihat Sosok Penampakan Tersebut Dan Ternyata Benar Malam Pun Datang Aku Ditelepon Sama Ibunya Teddy Untuk Datang Ke Rumah Ibunya Ngomong Kalau Teddy Mengalami Kejadian Yang Sama Dengan Kemaren Setelah Aku Datang Kesana Nampak Orang Tuanya Yang Resah Dengan Kejadian Yang Dialami Teddy Dengan Ditemani Orang Pintar Yang Tau Makhluk Halus Setelah Sampai Di Rumah Teddy Dan Dia Mulai Sadar Dengan Yang Dialaminya Aku Pun Diseru Nganter Dimana Kita Lihat Penampakan Dengan Pasrah Mau Nggak Mau Aku Harus Mengantar Orang Pintar Itu Ke Lokasi Dimana Aku Dan Teddy Melihat Penampakan Dalam Perjalanan Kesana Aku Hanya Bisa Diam Aku Berharap Makhluk Itu Tidak Menunjukkan Wujudnya Hingga Tipalah Aku Dan Orang Pintar Itu Di Tempat Dimana Aku Dan Teddy Lihat Penampakan Kejadian Aku Disitu Sekitar Jam 10 Malam Aku Benar Takut Walaupun Aku Bersama Orang Pintar Yang Tau Makhluk Halus Tetap Aja Aku Merasa Merinding Walaupun Jam 10 Malam Disana Nggak Ada Lampu Jadi Hening Sepi Dan Gelap Banget Apalagi Lihat Kebun Kosong Di Sekitar Rel Sore Sore Aja Menakutkan Tapi Aku Berusaha Memantapkan Diri Aku Cuma Duduk Di Atas Motor Sesekali Menoleh Ke Arah Kanan Dan Kiri Depan Belakang Kira Aja Sosok Makhluk Yang Menampakkan Diri Sedangkan Rumah Yang Satu Satunya Ada Disitu Itu Nggak Ada Penghuninya Itu Disitu Pak Aku Ngomong Sambil Menunjuk Kerel Yang Dimana Teddy Pingsan Karena Tempat Disitulah Kata Pak Ronnie Jasad Pria Yang Kecelakaan Tergeletak Nggak Nggak Lama Kemudian Orang Pintar Itu Berjalan Menuju Kesitu Ajibnya Dia Menaiki Pondasi Rel Dan Congkok Kesitu Tanpa Rasa Takut Aku Kurang Tahu Apa Yang Dikerjakan Orang Pintar Itu Keliatannya Seperti Ngobrol Sendiri Atau Berdoa Aku Kurang Tahu Sementara Aku Menunggu Di Atas Motor Aku Mencoba Melawan Ketakutan Aku Dengan Mendengarkan Lagu Dari Menuju Ke Arahku Untuk Pulang Ke Rumah Teddy Kita Pulang Tanpa Membicarakan Apapun Setelah Sampai Di rumah Barulah Ada Pembicaraan Disitu Banyak Roh Halus Ucap Orang Pintar Tersebut Udah Saya Taruh Lagi Disana Tambahnya Lagi Aku Kaget Berarti Orang Pintar Itu Boncengan Sama Aku Dengan Membawa Makhluk Yang Menampakkan Diri Ke Aku Berarti Udah Aman Pak Jawab Ibunya Teddy Insyaallah Gak Apa Apa Bu Makhluk Itu Memang Mengikuti Teddy Sejak Dia Melihat Sosok Hantu Tersebut Disana Banyak Penunggunya Saya Sudah Dua Kali Kesitu Dengan Masalah Yang Sama Lain Kali Jangan Kencing Sembarangan Lagi Kalau Kalian Lewat Kesana Lagi Gak Apa Yang Penting Kalian Jangan Berbuat Yang Macam Tambah Dan Sejak Kejadian Itu Teddy Gak Pernah Dihantui Dan Kesurupan Lagi Aku Dan Teddy Pun Sekarang Jarang Mancing Disitu Sebenarnya Masih Banyak Cerita Cerita Horol Di Rel Kereta Api Angker Tersebut Tapi Cukup Sampai Disini Saja Ceritanya Nanti Lain Kali Cerita Yang Lebih Serem Lagi Sampai Disini Saya Pamit Unduh Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Selanjutnya Mator Nuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh